Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah SWT Hari ini hari Rabu Ada sebuah pertemuan Yang digelar di MTS Negeri 6 Jakarta Yaitu Rapat Guru MTS 6 Jakarta Dimana rapat ini Informasinya membahas Terkait kegiatan belajar mengajar daring Yang sudah dilaksanakan di semester Ganjil ini Ini adalah bulan terakhir kegiatan Belajar mengajar di semester ganjil Bulan Desember Dimana nanti bulan Januari Akan masuk Kegiatan semester genap Nah dalam Pertemuan ini Ada beberapa yang disampaikan Yaitu Kendala-kendala teknis yang hadir Di kegiatan PJJ Menggunakan e-learning Ya harapannya di semester genap nanti Kendala teknis itu berkurang Atau bahkan mudah-mudahan Tidak ada Kemudian juga ada sebuah Masukan-masukan daripada orang tua Informasinya terkait Media pembelajaran Yang diberikan oleh guru-guru Terhadap siswa MTS Negeri 6 Jakarta ini sendiri Dan bagaimana hasil rapatnya Ataupun jalan kegiatan Rapat Di hari ini Yuk kita saksikan bersama-sama Jangan lupa Subscribe, share, and like Kegiatan rapat Dilaksanakan secara virtual Dimana 25% Boleh hadir ke sekolah Dan sisanya Melakukan virtual Di rumah masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa Kemarin Kepala Sekolah MTS Negeri 6 Jakarta Menerima Surat Keputusan Dari Gubernur DKI Jakarta Dan keputusan itu adalah Hasil dari Lomba Sekolah Sehat Dan Alhamdulillah MTS 6 Jakarta Dinyatakan juara 1 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi DKI Jakarta Ada sebuah selembaran Lampiran SK Nanti saya akan tampilkan Mungkin disini Dan mungkin Akan menjadi sebuah Tantangan kita semua Bahwa Yang juara 1 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Dipastikan akan Atau Otomatis Berlanjut Ke Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Informasinya Sekitar Bulan Agustus Tahun 2021 Kita akan kembali Dinilai oleh Juri Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Dan sebelumnya Mari kita bersama Berjuang Dalam Mengsukseskan Lomba Sekolah Sehat Ini Dan mudah-mudahan 2021 Corona Cepat Hilang Dari lingkungan Sekitar kita Agar kita kembali Bisa beraktifitas Seperti sediakala Tanpa Ada sebuah Kekhawatiran Ya Belah Semua Semoga Kita bisa kembali Keaktifitas Dan informasi Yang keduanya Di tahun yang sama Tahun 2021 MTS Negeri Namjakat Akan memulai Pembangunan Gedung Boarding Jadi Diprediksikan Sekitar tahun 2022 MTS Negeri Namjakarta Sudah memiliki Boarding School Artinya Akan ada Siswa yang Menginap Di MTS Negeri Namjakarta Dan beraktifitas Ekstra Dengan kurikulum Yang ada Pada boarding Itu sendiri Ya Mari kita berdoa Bersama Semoga boarding Ini bisa Lebih meningkatkan Sumber daya Manusia Siswa-siswi MTS Negeri Namjakarta Khususnya Dalam Rahlek Beragama Dan Bersikap Hai Terima kasih Terima kasih.